Intro Kita semua datang kesini karena agama kita, betul? Kita datang kesini kita lupakan jaket kita, kelopok kita, ormas kita, demi agama kita, betul? Kita datang kesini karena diperintahkan oleh Allah untuk bersaudara berdasarkan agama Islam, betul? Dan kita datang kesini tidak mau dikotak-kotakkan sehingga takut kepada agama kita sendiri, betul? Dan syariat Islam yang perintahkan kita untuk senantiasa bersatu, betul? Pokoknya tidak akan pernah sampai kapanpun ada yang bisa pisahkan kita dengan agama kita Saudara-saudara, kenapa hari ini kita datang kesini? Al-Muslimu akul-muslim Itu dalam riwayat Ibn Umar r.a Sesama Muslim adalah bersaudara Persaudaraan kita tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat suku Tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat bangsa Dan bahkan kita tidak boleh disekat-sekat dengan teritorial tanah dan air Karena umat Islam semuanya Satu dalam akhidah Contohkan baik-baik ini Ini pesan dari Rasulullah SAW Hari ini kita berada di depan kedutaan China Bayangkan kalau tembak, kalau pagar-pagar, kalau tentara dan polisi yang ada di sekitar ini Di dalamnya adalah saudara-saudara muslim kita yang disekat atas nama re-education Atas nama pelatihan, atas nama pendidikan vokasi bagaimana nasib mereka Ini semua kedok Ini semua kedok Demi Allah ini semua kebelahangan Sebagaimana rilis kebutuhan besar China kemarin Yang menjawab Pada apa dengan orang-orang Indonesia yang saat ini begitu kecewa dengan pemerintah China Mereka menjawab Katanya mereka sangat memperhatikan Islam dengan semua yang Sepertinya sudah umat Islam lakukan sendiri bukan karena mereka Sebenarnya Apa mereka sebut re-education atau pelatihan Adalah berangkat dari Islamofobia Kebencian terhadap Islam Karena saya lihat putir-putir rilis dari kedutaan besar China Ternyata dipenuhi dengan istirahat Umat Islam itu teroris Umat Islam itu intoleran Umat Islam itu radikal Dan isu ini yang mereka kembangkan Untuk membenarkan diskriminasi Diskriminasi yang mereka lakukan Terhadap saudara-saudara kita Saudara Islam kita Saudara muslim kita Saya juga mendengar langsung Dari orang-orang ujur langsung Baik yang di dalam negeri Maupun di tingkat-tingkat konferensi internasional yang kami dengar Bahwa secara individu mereka sangat tertekan Pemerintah China dengan dalih intoleransi Dengan dalih Radikalisme Dengan dalih Terorisme Mereka menekan Bahkan menghabiskan Bibala mereka Dan mereka berencana Ingin menghabiskan agama mereka Kecuali hanya sebatas simbolik saja Apakah kita biarkan mereka melakukan ini terhadap saudara kita Apakah kalian rewa diam Apakah siap bangkit Siap bersatu untuk agama Takdir Lanjutan dari hadis mutafak Kode etik pertama yang Rasulullah sampaikan kepada kita Sesama muslim setelah bersaudara Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran Maka Jadilah kalian dengan nikmat Allah Manusia-manusia yang bersaudara karena iman Ini nikmat karena Allah SWT Bersyukur atau tidak Bersyukur atau tidak Kita berkumpul disini karena Ornas Kita berkumpul disini karena jamaah Kita berkumpul disini karena organisasi Karena apa kita berkumpul disini Karena apa kita berkumpul disini Karena Islam Karena Islam Karena Islam kita Dan bagaimana kode etik bersaudara di dalam Islam Termasuk apa Islam menimpah saudara kita di Uyghur Jangan menganiaya sesama muslim Jangan menyerahkan muslim untuk dianiaya oleh orang lain Termasuk Jangan serahkan Uyghur Untuk dianiaya oleh pemerintah Cina Itu pesan dari Rasulullah SAW Kenapa saya berada disini Itu pesan dari Rasulullah SAW Kenapa anda semua berada disini Tidak boleh menganiaya sesama muslim Karenanya kita datang kesini Datang secara konstitusional Menuntut keadilan dengan cara yang adil Wahai masyarakat dunia Saksikan bahwa kami umat Islam di Indonesia Sudah bersatu Dan dari mimbar ini Wahai pemimpin dunia Islam Kita bersatu atas nama agama kita Kita tidak akan menang kalau kita bersatu atas nama bangsa Kita tidak akan menang kalau kita bersatu atas nama suku Kita tidak akan menang kalau kita bersatu atas nama organisasi Tidak akan Karena Allah tidak akan menolong kita Yang disebut dengan al-muslim wa akul muslim Ikhwatun fiddin Yang disebut muslim bersaudara Bersaudara bukan karena jaketnya Bukan karena kulitnya Bukan karena bangsa yang Tapi ikhwatun fiddin Bersatu bersaudara Karena agama kita Apa agama kita? Apa agama istri kita? Siap mati bersama Islam? Siap hidup bersama Islam? Siap membawa Islam sampai mati? Keper Hari ini kita datang Karena Rasulullah yang beritahkan kita Walahi sulimu Tidak akan kami serahkan Saudara kami di Uyghur Untuk kamu bantai Atas nama uang yang kau pinjamkan ke Indonesia Tidak akan kami biarkan saudara kami Kau bantai Atas nama apa yang sudah kau bantu untuk Indonesia Kalau pemerintah Diam Kalau pemerintah Ambigu Serahkan kepada rakyat Rakyat akan bergerak Amnesty International Kami harus percaya dengan informasi kami sendiri Tapi informasi kami sendiri Dunia Islam melihat Orang Cina bilang Silahkan datang ke kami Kalau datangnya cuma ke Beijing Datangnya cuma ke Shanghai Kami diajak ketemu kepada masjid-masjid minoritas Yang tidak bisa berbuat banyak Itu tidak memberikan arti bagi kami Kalau memang pemerintah Cina seluruh Sungguh ingin melakukan perbaikan Buka untuk Amnesty International Datang ke Xinjiang Berikan kesempatan kepada lembaga-lembaga internasional Melakukan investigasi langsung ke Xinjiang Setuju? Setuju Itu baru namanya terbuka Tapi hari ini Itu tidak dilakukan Karena kami datang ke sini Kita akan menonton Buka Xinjiang Berikan kesempatan kepada Amnesty International Berikan kesempatan kepada lembaga-lembaga internasional Untuk melakukan investigasi Yang sesungguhnya Setuju? Setuju Dan saudara-saudara Ini juga amanah dari konstitusi kita Amanah dari pembukaan undang-undang dasar 45 Bahwa penjajahan termasuk penjajahan di Uregun Provinsi Xinjiang Yang penduduknya berjumlah lebih dari 14 juta Sejak tahun 1949 Menghadapi penjajahan budaya Sampai penjajahan secara keturunan oleh pemerintah Cina Hari ini Kami dari Indonesia Mengajak seluruh pemimpin dunia Islam Seluruh masyarakat dunia Islam Hanya-saudara 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 Seluruh masyarakat dunia Islam Seluruh masyarakat dunia Islam Jagalah persatuan Jagalah persatuan Sebagai penutup saya mau bilang begini Kenapa harus ada peristiwa Xinjiang pada hari ini Hikmah besar yang saya tangkap adalah Hikmah besar yang kita tangkap Kenapa harus ada peristiwa Xinjiang pada hari ini Karena Allah berpesan Karena Allah berpesan Agar kita semua Seluruh dunia Islam Bersatu Atas nama agama Allahu akbar Allahu akbar Kalau ada yang bilang Udah lah jangan bawa-bawa agama ke politik Anda komunis Pasti Anda liberal Pasti Hei umat Islam Katakan kepada mereka Agama kami Mengajarkan kami Dari dapur kami Sampai ke istana negara Allahu akbar Agama kami Mengajarkan kami Dari tidur Sampai kami dibangkitkan lagi dari kubur Allahu akbar Betul Tidak ada yang tersisa Kecuali sudah diajarkan semua oleh Islam Termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam dunia internasional sekalipun Kami umat Islam Insya Allah ke depan Saudara-saudara Tinggal satu Yang diharapkan oleh seluruh dunia saat ini Adalah perdamaian Dan satu-satunya Yang bisa menyiapkan ini adalah Islam Jangan takut Komunis sebentar lagi mati Jangan takut Kapitalisme sebentar lagi mati Dan sebentar lagi Islam yang akan memuasai dunia Islam yang akan memuasai dunia Bangkit umat Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhikmat TV Media referensi Islam Dapat diakses di www.alihkmatv.com Dan playstore Android Alhikmat TV Alhikmat TV Alhikmat TV